Ya pemirsa kita tahu bahwa sudah ditunjuk tim sukses masing-masing pasangan calon untuk Pilkada Jakarta pemirsa sebut saja Cak Lontong, ada Ahmad Riza Patria bahkan juga Siti Fadila Supari. Bagi sebagian kalangan nama-nama ini sudah tidak asing tapi ada juga masyarakat yang beranggapan kok gak ada Raffi Ahmad ya atau mungkin influencer lainnya yang notabene lebih terkenal dari tiga nama-nama ini. Tapi saya tidak tahu pemirsa apakah benar judul saya yang ada saksikan saat ini benar adanya ketika tim sukses seakan ala kadarnya untuk Pilkada Jakarta. Ah masa iya itu yang saya bahas di apa kabar Indonesia Malong pengamat politik kita Mas Pangisarwi sudah bersama saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Ini hari yang luar biasa buat kita Mas Pangisarwi karena tiga tim sukses hadir komplit tidak ada perwakilan disini langsung saja saya akan sapa mulai dari Ibu Siti Fadila Supari ada juga Cak Lontong dan juga Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Siti Fadila Supari Baik saya mau ke Cak Lontong dulu nih sebenarnya Cak Lontong setuju gak sih dengan judul Apakabar Indonesia Malam? Tim ses ini seakan-akan ala kadarnya. Cak mau ngapain ini untuk memenangkan paslon yang Cak Lontong ini mau endorse atau dorong ini berapa kadar nih kalau saya sebut ala kadarnya nih ya seperti apa Cak? Ya karena yang memberi judul eh tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riza Patria, Pak Siti Supari kita sehari bisa ketemu tiga empat kali nih kayaknya kita sudah boleh bikin grup WhatsApp bertiga nih Bapak Ibu. Tapi menjawab pertanyaan Mbak Caca tadi ya judulnya tim ses pilkada ala kadarnya pas atau enggak gitu. Menurut saya ketika yang memberi judul dari TV One ditanya kepada kita itu justru pertanyaan saya pas atau tidak itu gitu kan. Karena buat kami pilkada ini kan tujuannya jelas-jelas ini untuk warga Jakarta. Jadi ketika masing-masing paslon menentukan timnya kemudian memilih ketua tim suksesnya itu saya kira bukan sesuatu yang ala kadarnya asal ada atau sekenanya bukan. Tetapi ini jelas sesuatu yang butuh pertimbangan karena tujuannya adalah bagaimana kita membuat pilkada DKI di daerah kusus Jakarta ini bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga Jakarta terlibat untuk menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Jadi kalau mungkin ditanyakan ke kami dan bukan ditanyakan ke kami ya kami merasa di tim kami ini bukan ala kadarnya tapi kita memang mempersiapkan betul tim kami untuk membuat warga Jakarta bahagia. Oke. Itu Mbak Caca. Oke ini luar biasa juga ya responnya. Enggak kita enggak ala kadarnya. Sekarang saya ke Bang Riza Patria ini. Iya betul Bang Riza Patria tahu konteks Jakarta sudah menjadi kepala daerah di sana. Wakil kepala daerah di sana tapi sempat ada yang berpikir begini ya Bang Riza ya. Kirain influencer. Nyaingin ini Calontong ini kan populer nih. Ternyata yang turun gunung ini Bang Riza ya. Ini bagaimana tanggapannya? Ini mana sih? Ini enggak ada suaranya nih. Enggak kedengeran ya. Baik nanti kita akan perbaiki komunikasi dengan Bang Riza. Saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu Siti cantik sendiri di tengah ketua tim sukses untuk paslon lain. Ibu ada gimana ini rasanya mungkin di hati Ibu ini ya. Mengingat Calontong terkenal. Bang Riza Patria ini mantan wakil gubernur. Bagaimana nih Ibu Siti? Bu masih di mute Bu? Boleh di unmute dulu? Aduh ini Pak Yanwar gak? Ya terima kasih Mbak Sata. Eh betul ya Mbak Sata. Nah kalau saya melihat judulnya tim sesnya ala kadarnya. Kalau ala kadarnya itu berarti sederhana. Itu ya memang kalau independen penuh dengan keterdanaan. Karena kita tidak punya sponsor. Tidak ada tunjuk menunjuk. Karena saya dengan paslon saya. Paslon kami. Itu adalah dari suatu gerakan yang sama. Jadi kami kalau dibilang ala kadarnya mungkin sederhana ya. Ala kadarnya tim ses kami adalah tim ses yang mungkin paling sederhana di antara tiga tim ses yang ada. Ya ini karena kami memang memang apa namanya independen. Yang namanya independen itu ya namanya gak ada sponsor. Tidak mungkin tidak terlalu dekat dengan penguasa seperti dua paslon yang lain. Nah mungkin itu kalau ala kadarnya diartikan sebagai sederhana. It's okay. Memang kami sederhana. Oke Ibu Siti Padula Separi setuju ya. Sesuai dengan situasi sekarang. Iya. Bang Riza boleh ditanggapi sekarang Bang Riza. Sempat ada yang berpikir bahwa yang turun gunung untuk tim sukses ini sekelas influencer. Mungkin menyaingi Cak Lontong begitu ya. Tapi sampai harus Bang Riza ini turun gunung. Bagaimana? Ya saya bukan turun gunung. Saya memang kan karena ada Partai Geri Riza. Saya ditunjuk oleh Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Emil, dan juga Pak Susono, dan juga Pimpinan Koalisi. Mungkin saya dianggap mengerti memahami karakter Jakarta, memahami demografi, memahami program-program di Jakarta karena pernah dua setengah tahun menjadi wakil gubernur di periode sebelumnya. Jadi pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya, mana yang baik ini akan saya laksanakan sebaik mungkin bagi kemenangan pasangan Lido dan kemenangan seluruh warga Jakarta. Jadi tidak lain, tidak bukan se simpel sederhana itu. Jadi ini bukan soal saya turun gunung atau tidak turun gunung. Saya kira penting bagi kita agar ke depan proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur harus berjalan mulus, lancar, kondusif. Dan Jakarta yang tidak lagi jadi ibu kota juga harus terus eksis, bahkan maju menjadi kota global, kota berkelas dunia, berkelas internasional. Masyarakatnya semakin sejahtera, semakin bahagia, tidak hanya infrastruktur gedung-gedung tinggi menjulang, tapi juga transportasinya lebih terintegrasi lagi, pendidikan lebih baik lagi, kesehatan. Dan masyarakatnya diberi ruang seluas-luasnya untuk dapat berinteraksi, berdialog, berdiskusi. Itu sebabnya kenapa ada program memberikan bantuan dana 100-200 juta setiap RW di 2041 RW yang kurang lebih dari 500 miliar per tahun kami anggarkan, agar pembangunan tidak hanya di pusat-pusat kota tapi terjadi di seluruh polosok RW di seluruh Jakarta. Dan masyarakat akan diskusi, berdialog, memikirkan, membahas bersama dana 200 juta ini per tahun digunakan untuk apa, apa mempercantik RW-nya dengan taman, kemudian membangun ruang-ruang untuk diskusi, atau digunakan untuk kuliner, tempat berolahraga, atau apapun. Dan biarlah itu menjadi kewenangan warga di setiap RW di seluruh Jakarta sehingga di situ terjadi dialog, interaksi, dan uang digunakan bersama, dimanfaatkan bersama, diawasi bersama untuk kepentingan bersama warga di setiap RW. Dan ini juga nanti akan memberi dampak mengurangi perkehilan, tawuran antar kampung di RW-RW atau di RT di wilayah Jakarta yang masih ada tawuran. Jadi program ini program pemberdayaan masyarakat di tingkat RW. Insya Allah Jakarta akan semakin baik. Oke, sekarang saya Mas Pangi dulu ya. Mas Pangi, boleh diberikan komentar bahwa masih, ini kenapa sih diberikan judul seperti ini? Tapi kan ini mungkin ada respon publik juga bahwa dipikirkan masyarakat yang menjadi ketua tim sukses orang-orang paling terkenal di Jakarta. Karena sempat disebut ada Raffi Ahmad, ada Komika, dan lain-lain. Tapi ternyata inilah dipilih, pasti ada alasannya. Mas Pangi. Ya, tentu masing-masing punya cara ya. Kenapa menjadi penting nama-nama sosok publik figur. Apakah itu komedian, termasuk alat terbelakang seperti Bu Menkes, Situ Satifadila, termasuk Pak Riza Patria. Jadi itu tentu punya alasan bagaimana kemudian kemampuan manajerial, kemampuan teknis untuk menggait irisan segmen pemilih Gen Z, Millennial, Baby Boomers, Gen X, dan seterusnya. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa pasangan ini layak untuk dipilih. Apakah karena komediannya, apakah karena kemampuan dia selama ini menghibur rakyat, atau kemampuan politisi manajerial yang unggul selama ini, atau kemampuan yang lain misalnya adalah Bu Menkes ini adalah peduli tentang kesehatan dan COVID dan seterusnya. Nah itulah yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alasan untuk memilih selain memang kepentingan publik melihat ini adalah lagi-lagi langsung kepada calon sebenarnya. Tidak hanya tim sukses gitu. Oke, Calontong, saya tuh penasaran. Calontong ini kan identik dari orang itu kan lucu gitu ya. Komedian, stand up komedi, ketika turun ke lapangan, begitu juga kah? Bercanda juga kah? Komedi juga kah? Atau bagaimana strateginya, Cak? Kalau saya sebenarnya kalau terlibat dalam hal yang berkaitan dengan politik kan juga bukan baru kali ini gitu ya. Ya mungkin sudah 10 tahun lebih saya ber atau terjun di dunia walaupun tidak secara untuk politik praktisnya menjadi caleg atau dalam kontestasi menjadi pemimpin atau kepala daerah. Tapi bahwa ketika yang hadir seorang pelawak kemudian dianggap bercanda itu saya kira tidak selalu seperti itu ya. Karena saya pun selalu melihat pada posisi di mana saya berdiri gitu ya. Ketika saya di rumah sebagai kepala keluarga kan bukan berarti saya juga harus bercanda. Karena urusan masa depan rumah tangga saya, kemudian anak masa depan anak itu buat saya bukan hal untuk dicandakan. Dan dalam kontes pilkada seperti ini juga hal yang sama. Ketika saya ditunjuk itu konteksnya adalah bagaimana kita ingin membawa pilkada di Jakarta ini dengan suasana yang riang gembira. Bukan berarti kita tanpa visi misi, riang gembira itu adalah suasana yang ingin kita bangun. Makanya kita mengatakan bahwa Jakarta menyalah ini menyatukan semuanya untuk selamanya. Jadi supaya karena sumber-sumber yang ada di Jakarta ini harus kita maksimalkan potensinya dengan cara menyatukan mereka semua. Jadi kalau dibilih saya bukan karena konteksnya bertanda, tetapi memang kita ingin membawa ini ke riang gembira. Dan pasti kita punya tentuan yang lebih dari itu. Oke, ditahan dulu Cak Lontong. Nah, sekarang nanti saya tanya kepada penantang di sini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari. Kalau Cak Lontong turun ke masyarakat, kampanye yang tadi serius itu jadi riang gembira. Karena kemasannya ini bercanda seperti itu ringan. Bisa nggak ini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari dengan cara yang sama? Karena kalau tidak ini bahaya juga ya. Sesaat lagi di Apa Kabarnya? Syaat malam.